Sederlund beredar di media sosial sebuah video yang diduga tentara Ukraina menghina kitab suci Al-Quran. Dalam video itu, tampak prajurit Ukraina mengiris-iris daging babi beralaskan mushaf Al-Quran. Tak hanya itu, dalam video terpisah prajurit Ukraina terlihat membakar kitab suci Al-Quran dan memasukkannya ke dalam tumpukan kayu bakar. Menanggapi hal tersebut, jurubicara Kementerian Luar Negeri Ukraina oleh Nikolenko melalui Twitter pribadinya. Pada Kamis 16 Maret 2023 menyebut bahwa video yang beredar merupakan video palsu yang sengaja dibuat oleh militer Rusia. Pasukan Putin itu disebut mengkambing hitamkan Ukraina atas video viral yang dimaksud. Meski begitu atas viralnya video penghinaan Al-Quran oleh tentara Ukraina itu, banyak pihak yang mengecam dan mengutuk aksi Sarah tersebut. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!